Intro Bab 126 Awan ungu menuhi langit, alam bumi tertinggi Agam meninggalkan sekte kereta hijau Seorang pria tua berdiri di depan pintu sambil tersenyum Tepatnya adalah Rudi Danwa Pak Agam, atau aku seharusnya memanggilmu penguasa neraka Performamu sungguh mengejutkanku Agam berkata dengan tenang Pak Rudi, dimana senior yang baru saja berparung denganku Kapan dia menepati janjinya? Raka, performamu sungguh mengejutkanku Agam berkata dengan tenang Pak Rudi, dimana senior yang baru saja berparung denganku Kapan dia menepati janjinya? Menggunakan nyawa tiga puluhan orang untuk menukar sebuah benda langka yang nilainya setara dengan bunga cotis Ini adalah janji yang dibuat senior itu Karena inilah Makanya Agam berbelas kasihan dan berhenti di saat terakhir Jika tidak, bukan hanya reruntuhan Tapi juga akan ada darah dan daging segar di lapangan latihan beladiri Bunga cotis memang sangat langka Ditambah lagi umur yang sudah seribu tahun lamanya Meskipun menggunakan kekuatan keluarga Suandi Paling cepat juga membutuhkan waktu seminggu untuk menemukan benda langka yang sama dengannya Namun, Rudi merasakan energi kematian yang dipancarkan Agam Lalu dia mempercepat tempo bicaranya Segera berkata Kamu memiliki suatu benda langka yang sama dengan bunga cotis Dari segi level Mungkin agak rendah dibandingkan dengan bunga cotis Tapi aku pikir benda itu mungkin juga berguna bagimu Apa itu? Batu merah darah Rudi berkata sambil tersenyum Batu merah darah yang biasa pasti tak bisa Tapi batu yang kamu miliki adalah batu merah darah tingkat 3 Yang mengandung banyak energi di dalamnya Batu itu mungkin bisa menggantikan bunga cotis Agam segera mengeluarkan batu merah darah dari dalam sakunya Menggenggamnya dalam tangan dan merasakan energinya Batu tersebut memancarkan gelombang yang lemah Jika menghancurkan batu itu Maka energi di dalamnya akan mengalir keluar Jika energi itu diserap Mungkin bisa menerobos tingkat 2 Agam menahan kegembiraannya dan segera menyimpan batu itu Sambil berkata kepada Rudi Batu merah darah itu miliku Bukan milik kalian Oleh karena itu Kalian masih berhutang sebuah benda langka Yang nilainya setara dengan bunga cotis milenium Jangan khawatir Janji yang dibuat pria itu Mewakili keluarga Suandi Dia pasti tak akan mengingkari janjinya Paling cepat seminggu Paling lama setengah bulan Kita akan mengantarkan benda langka itu secara langsung kepadamu Rudi berkata dengan tegas Tanpa bertele-tele Agam mengganggukan kepala Dia menyukai kepribadian Rudi yang berterus terang Agam memanggil Jamal dan lainnya Bergegas naik mobil dan kembali ke sanatorium keluarga Baskara Dengan kecepatan tinggi Rudi yang menyaksikan langsung kepergian Agam Segera pergi ke kedai teh terdekat Ada seorang pria tua berambut putih yang sedang duduk di samping jendela Ketua Masalahnya sudah terselesaikan Rudi berdiri di depan dan berkata dengan hormat Hehe Kamu berjasa karena telah mengordinasi dengan baik Aku akan melaporkan kepada pemimpin dan memberikan hadiah atas kontribusimu Pria tua itu tersenyum Wajahnya pucat Terlihat agak tidak berdaya Ketua Anda terlalu berlebihan Aku hanya berbicara dengan junior itu Tidak memberikan kontribusi apapun Dia bukanlah junior Pria tua berkata dengan tersenyum Walaupun dia masih sangat muda Tapi kemampuannya setara denganku Seniman beladiri yang kuat Selalu dihormati dalam dunia beladiri kuno Apa? Rudi terkejut setengah mati Berkata Kemampuannya tiada bedanya dengan Anda Tiada bedanya Kamu terlalu menyanjungku Kalau kami benar-benar bertarung Takutnya tubuhku yang tua ini pasti akan dihancurkannya Mulut Rudi mengangah Tidak bisa berkata-kata Awalnya Dia mengira pria tua terlalu rendah hati Tetapi ketika dia melihat setumpukan kertas yang bercampur darah di dalam tong sampah Ekspresinya segera menjadi serius Heru Suandi adalah pemimpin dan juga tetua keluarga Suandi Dia hanya bertanggung jawab atas masalah kuil leluhur dan klan yang banyak dan rumit Meskipun yang dia urus bukanlah termasuk dalam kategori pertempuran Kemampuannya tidaklah buruk dan bisa menempati peringkat 10 besar dalam keluarga Suandi Sekarang dia dipukuli sampai muntah darah oleh seorang junior Hal ini belum pernah ku dengar sebelumnya Ketua Apakah kemampuan agam memang sehebat ini? Benah Dilihat dari tingkat kekuatan auranya Dia seharusnya berada di antara alam bumi tingkat 4 Namun Dia menguasai banyak jurus hebat yang sudah lama punah Biarpun menghadapi alam bumi tingkat 7 Dia juga mampu melawannya Dapat melawan alam bumi tingkat 7 Rudy yang biasanya tenang Malah tidak bisa mengendalikan sikapnya dan merasa merinding ketika mendengarnya Kalau keluarga Suandi bisa berteman baik dengannya Itu juga karena jasamu Bukankah ini sebuah kontribusi yang luar biasa? Ujar Heru dengan tersenyum Rudy hanya tersenyum pahit Mengajak seorang seniman beladiri alam bumi tingkat 4 Untuk bergabung tentu saja merupakan kontribusi besar Hanya saja Ketika mengenal agam sebelumnya Dia berpikiran bahwa agam adalah seorang seniman beladiri kuno yang kemampuannya lumayan Bagaimanapun Dia tidak menyangka bahwa agam adalah seorang seniman beladiri alam bumi tingkat menengah Rudy seketika berkeringat dingin ketika memikirkan hal ini Untungnya, agam yang memenangkan judi batu pada saat itu Jika tidak, dia pasti akan menyinggung agam dengan wataknya yang keras itu Pada saat itu, dia akan berada dalam masalah besar Ketua, kali ini agam membunuh 4 penanggung jawab sektor kerta hijau dengan terang-terangan Asosiasi seniman beladiri kuno pasti tidak akan melepaskannya He he, mereka memang tidak akan melepaskannya Tapi juga tidak akan bertindak gegabah Bagaimanapun itu Sangatlah susah menemukan seorang seniman beladiri yang di atas alam bumi tingkat 4 Di seluruh asosiasi seniman beladiri kuno wilayah timur Bagaimana dengan keluarga Effendi? Masalah ini semuanya karena keluarga Effendi Mereka pasti tak akan tinggal diam Keluarga Effendi Aku tebak tindakan kali ini direncanakan seseorang dari keluarga Effendi tanpa sepengetahuan Kevin Lagi pula, masa hidup Kevin segera habis Para istri dan anak cucunya sedang menunggu untuk berbagi bisnis keluarga Banyak kekacauan yang harus diurus JT Mereka tak akan menyulitkan agam untuk sementara ini Tapi juga ada pengecualian Lalu, bagaimana sikap keluarga Swandi? Bantulah sebisanya Heru berkata dengan penuh arti Lagi pula, tak lama lagi, kita juga memerlukan bantuannya Maksud Anda? Rudy berkata sampai setengah Lalu segera tutup mulut ketika menyadari ini adalah tempat umum Ekspresinya berubah serius Lalu mengangguk dan berkata Aku akan mengawasi agam Jika dia membutuhkan sesuatu Aku akan segera menunggu Aku akan segera membantunya Sangat gawat Keluar Beberapa tarikan nafas Serius ribuan meter jauhnya datang mengerumun di tempat ini Energi spiritual yang terlihat Dengan mata telanjang membentuk aliran udara Dan membuat setengah langit berwarna ungu Ekspresi semua orang tampak terkejut Harsa seketika teringat sesuatu Sepasang kakinya gemetar Lalu berkata dengan suara yang serak Awan ungu memenuhi langit Dia Dia akan mencapai tingkat alam bumi tertinggi Walaupun Harsa bukan seniman beladiri kuno Tapi pengalamannya banyak Pengetahuannya juga luas Melihat fenomena langit yang aneh ini Ini seperti menerobos ke tingkat alam bumi tertinggi Jamal dan Norman pun tercengang Dalam perjalanan ke sini Mereka masih merenungkan kemampuan agam Yang di antara alam bumi tingkat dua Ataupun tingkat tiga Belum sampai setengah jam Tak disangka dia mendadak menerobos tingkatan lagi Dan mencapai ke alam bumi tertinggi Dapat dibayangkan Betapa menakutkan potensi agam Jika dia diberi tiga tahun lagi Tidak Meskipun hanya tiga bulan Dia juga bisa menjadi seniman beladiri terkuat Di seluruh wilayah timur ini Agam Sebenarnya dia orang yang bagaimana Harsa menarik nafas dalam-dalam Untuk menenangkan dirinya sendiri Lalu segera memerintahkan pengurus rumah yang bernama Hadi Segera alihkan semua kekuatan keluarga Baskara Dan blokir semuanya di dalam radius 3 mil Siapapun yang masuk ke sini tanpa izin Harus mati Bab 127 Pio peningkat energi Kamar pasien Darah segar mewarnai telapak tangan agam hingga merah Energi spiritual yang melonjak tidak hanya membantu agam menerobos dirinya sendiri Juga mempercepat penyembuhan lukanya Namun Agam tahu bahwa dia harus mengandalkan kekuatan batu merah darah Untuk mencapai peningkatan kekuatan penguasa neraka Oleh karena itu Setiap kali luka di tangannya sembuh Dia memilih untuk menyayat telapak tangannya dengan pecahan batu merah darah Memungkinkan darah segar dan energi mengalir ke dalam tubuhnya Dia berulang kali melakukannya Sehingga luka telapak tangan yang telah sembuh meninggalkan serangkaian bekas luka seperti garis pada dedaunan Setiap bagian tubuh saling berhubungan dan rasa sakitnya bisa membuat orang pingsan kesakitan Namun Agam malah tidak merasakan sedikitpun rasa sakit Sebaliknya Dalam hatinya merasa sangat senang Dia bisa merasakan perubahan substansial dalam kekuatan pahala lautan energi Setelah menyerap energi murni dari batu merah darah Bola cahaya yang bersinar bagaikan bintang kembali berputar dan menyerap semua kekuatan yang tersisa Semua kekuatan pahala di dalam tubuhnya telah diserap habis Tapi sinar dari bola cahaya malah perlahan-lahan mereduk Jangan Agam meraung di dasar hatinya Seolah-olah mendengar suara Agam Bola cahaya itu mendadak berkembang Seperti teratai api yang mekar Seketika memenuhi seluruh lautan energi Dan bahkan memaksa kesadaran Agam keluar dari lautan energi Setelah beberapa tarikan napas Agam kembali memasuki lautan energi Dan menemukan bahwa bola cahaya itu telah berubah menjadi bintang Energi di permukaan bola cahaya melonjak Dan terus memancarkan energi murni yang berkali lipat lebih kuat dari sebelumnya Sukses Agam mengembuskan napas panjang dan datang ke hadapan Kirana Dia mengulurkan tangan kirinya dan menggunakan kekuatan penguasa neraka Karena sel kanser telah menggerogoti sum-sum tulang Organ tubuh melemah dan menguras masa hidupnya Akibatnya, nyawanya dalam keadaan sekarat dan akan segera meninggal Penilaian hidup tingkat kedua telah diputuskan Agam langsung meraung dalam lubuk hatinya tanpa berpikir Dalam sekejap, lima lingkaran cahaya muncul dari tangan kiri Agam Cahaya keemasan muncul memenuhi lingkaran cahaya pertama Selanjutnya, lingkaran cahaya kedua muncul titik-titik emas dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam Memutar balik sebab akibat hidup dan mati Di bawah tatapan terkejut Agam Cahaya keemasan menyebah mengisi lingkaran cahaya kedua Detik berikutnya Agam memasukkan lingkaran cahaya ke dalam tubuh kirana Tubuh kirana memancarkan cahaya Sebuah aura yang aneh keluar dari tubuhnya Tik, tik, tik Mesin di samping ranjang pasien mengeluarkan suara alarm dan angka indeks melompat dengan kencang Bahkan profesor tua yang berpengalaman pun tidak bisa memahaminya Selama satu menit penuh Cahaya berangsur-angsur menghilang Suara alarm mesin juga melemah Agam segera menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk memeriksa kondisi kirana Lalu ekspresinya agak berubah Penyakitnya telah sembuh Tapi masa hidup kirana berkurang banyak karena telah menderita dalam waktu yang lama Masa hidupnya diperkirakan hanya sisa setengah tahun Kekuatan penguasa neraka hanya bisa mengobati penyakit Sama sekali tidak termasuk perawatan seterusnya Agam terdiam beberapa detik Lalu segera memasuki penyimpanan semesta dan mencari resep obat untuk perawatan dan mengembalikan masa hidup kirana Usahanya tidak sia-sia Pil peningkat energi Pengobatan tertinggi tingkat 2 Menyembuhkan energi yang hilang Memperbaiki masa hidup yang berkurang Memulihkan fisik yang rusak Serta memperpanjang masa hidup 10 tahun Empat kalimat pengantar yang singkat ini memuat efek hebat dari pil peningkat energi Itu seperti pil vitalitas murni yang diperkuat beberapa kali lipat Jika kirana mengonsumsinya Masa hidupnya akan dipulihkan serta diperpanjang Masalah pun akan terpecahkan Jika orang yang sehat mengonsumsinya Masa hidupnya juga akan bertambah 10 tahun Tidak ada obat panjang umur di dunia Diberikan hidup 10 tahun lagi adalah godaan besar bagi siapapun Namun, dengan kekuatan agam saat ini Dia masih belum bisa melakukan pemurnian pil peningkat energi Selain itu, bahan obat yang dihabiskan untuk pemurnian pil peningkat energi terlalu menakutkan Sinomenium acutum 1000 tahun Ginkgo biloba Stalaktit 10.000 tahun Buah jiwa bumi Dan juga batu kehidupan tingkat kelima Agam belum pernah mendengar salah satu dari 5 bahan obat ini Satu-satunya batu kehidupan yang mungkin mirip dengan batu merah darah Tetapi tingkat 3 saja begitu berharga Apalagi tingkat 5 Ini membuat orang putus asa ketika memikirkannya Yang patut disyukuri adalah masih ada setengah tahun untuk menyiapkannya Selama periode ini Dengan bantuan koneksi pribadi Mungkin bisa mengetahui info tentang bahan obat Agam teringat akan Rudy dan Wah Mungkin akan ada hasil tak terduga jika mencarinya Agam menarik nafas dalam-dalam dan membuang pikiran kacau jauh-jauh Menyaksikan tubuh Kirana yang pulih dengan cepat Dalam hatinya muncul perasaan sendi Dia berjongkok di samping ranjang dan memeluk Kirana sambil menangis Mili, Jama dan lainnya yang menunggu di luar kamar pasien Mendengar suara tangisan dari dalam kamar pasien Hati mereka seketika menjadi berat Mata Mili agak memerah Dia mengeluarkan sebuah kantong kecil dari dalam sakunya Yang memancarkan aroma tubuh gadis itu Setelah 10 menit Pintu perlahan dibuka Agam berjalan keluar Jamal dan lainnya terkejut Aura yang dipancarkan dari tubuh Agam bagaikan gunung besar yang menekan dada mereka Meskipun itu tidak ditujukan pada mereka Mereka juga merasa sangat tertekan Seolah-olah jantung mereka akan hancur di detik berikutnya Ekspresi Agam bergerak Lalu menyimpan auranya yang meluak Saat ini Mereka semua baru merasa lega Mereka melihat ekspresi keterkejutan saat memandang satu sama lain Walaupun mereka bukan seniman beladiri kuno Mereka juga dapat merasakan kekuatan Agam tidak seperti dulu lagi Di seluruh wilayah timur Takutnya tidak ada yang bisa menjadi lawannya Mili menatap Agam Dia adalah gadis yang angku dan unggul Otomatis dia memiliki persyaratan tinggi dalam memilih pasangan Kekuatan dan aura yang dipancarkan Agam saat ini Dengan tak sadar telah menghancurkan pertahanan di hatinya Bahkan dia sendiri pun tidak mengetahuinya Jauh dilubuk hatinya Dia menaruh perasaan yang aneh terhadap Agam Dia menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran yang kacau Lalu berjalan ke sana sambil membawa kantong kecil itu dan memberikannya kepada Agam Semari berkata Sebelum Kirana koma untuk terakhir kalinya Dia memberikan benda ini kepada aku Dia mengatakan bahwa ini adalah benda peninggalan orang tua Kelakamu yang akan menyimpannya Ada peninggalan dari orang tua Mengapa Kirana tidak pernah memberitahu dirinya Agam sangat bingung Jamal berjalan kemari menepuk pundak Agam sambil berkata Agam, almarhum telah pergi Turut berduka cita Agam tercengang Kemudian Dia baru menyadari ekspresi sedi mereka Dan berkata dengan tak berdaya Aku benar-benar tak bisa menerima ucapan belasungkawa kalian Karena kakakku telah melewati masa krisis Semua orang terbengong Sarah berjalan kemari Menendang bokong Jamal dengan sepatu hak tingginya sambil berkata Sungguh keterlaluan Mengapa kamu berkata seperti itu? Usai berbicara Sarah meraih tangan Agam sambil berkata Agam, apakah kakakmu benar-benar sudah tidak masalah? Ya, kak Sarah Terima kasih atas perhatian kalian Penyakit kakakku telah kusembuhkan Selanjutnya Dia hanya perlu perawatan dan akan normal kembali Sarah menghela nafas lega dan berkata seraya tersenyum Bagus sekali Orang baik memang diberkati Kakakmu bisa mendapatkan berkah seperti ini juga karena jasanya sendiri Jamal memegang bokongnya sendiri sambil menyeringai Kalau tidak apa-apa, lalu mengapa kamu menangis begitu keras? Agam menangis karena saking bahagianya Apakah kamu mengerti? Sarah berpura-pura akan menendangnya Lalu Jamal memutar bokongnya terlebih dahulu Penampilannya sangat lucu Sehingga membuat semua orang tertawa Suasananya sangat harmonis dan hangat Pada saat ini Agam melihat Mili yang ragu-ragu Lalu bertanya dengan bingung Ada apa? Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu padaku? Aku Mili terpaksa menutup mulut ketika melihat begitu banyak orang di sini Tidak ada masalah Dia menggelengkan kepalanya lagi Agam Kalau tidak ada masalah lagi Maka kami pamit dulu Supaya tidak mengganggumu Ujar Harsa yang cerdik sambil berdeham Norman juga ikut pergi Jamal masih ingin berkata sesuatu Tapi Sarah menjewel kelinganya sambil menariknya pergi Eh, eh, istriku Bisakah kamu memberiku muka di luar? Aku tahu apa masalahnya Bukankah itu hanya masalah di antara pria dan wanita? Kamu Suara Jamal semakin kecil Wajah Mili malah semakin merah Agam tidak memikirkan sampai ke situ Bagaimanapun mereka berdua termasuk hubungan guru dan murid Dia menganggap Mili ada alasan tertentu Sehingga malu untuk mengatakannya Apakah kamu ingin bertanya caraku menyembuhkan Cirana? Mengenai hal ini Aku tak bisa menjawabnya Tapi aku bisa memberimu ilmu pengobatan yang serupa Agam berhasil mencapai penilaian hidup tingkat kedua dan berhasil membuka lapisan tingkat berharga Dulu, Agam berpikiran bahwa metode kutifasi dari lapisan tingkat pewarisan sudah sangat hebat Tapi saat menelusuri lapisan tingkat berharga Agam menyadari bahwa dirinya mengambil kesimpulan terlalu cepat Jika lapisan tingkat pewarisan adalah buku TK Yang mengajarkan cara untuk membaca dan menulis Maka, lapisan tingkat berharga adalah buku sekolah dasar dan sekolah menengah Yang mengajarkan cara untuk berpikir mandiri menggunakan pengetahuan yang telah diajarkan Kesenjangan di antara keduanya sangat besar Lain kali, jika Agam menghadapi penyakit kanker seperti situasi sekarang Biarpun tidak menggunakan kekuatan penguasa neraka Dia juga bisa mengandalkan metode terapi akupuntur dalam lapisan tersebut Untuk meringankan bahkan menyembuhkannya Agam berinisiatif untuk mengajarkan sesuatu Ini membuat Mili merasa tidak nyaman Mungkin sebelumnya Dia akan merasa sangat senang ketika mempelajari sebuah pengetahuan yang sudah lama hilang Tapi, suasana hatinya sekarang sangat tidak nyaman Karena menyadari hubungan dia dan Agam adalah guru dan murid Bab 128 Ada yang ganjil dari kematian orang tua Setelah sekian lama, dia baru membenahi suasana hatinya dan memaksa dirinya untuk tersenyum gembira pada Agam sembari berkata Bisakah kamu mengembalikan barang yang kuberikan padamu tadi? Itu adalah benda yang dipesankan Kirana kepadaku untuk memberinya padamu setelah dia meninggal Rasa ingin tahu Agam muncul ketika melihat tantong kecil dalam genggamannya Aku akan beristirahat dulu dan mengembalikannya padamu setelah Kirana bangun Ucap Agam dengan senyum Mili berkata tanpa daa Baiklah, tapi kamu harus ingat untuk mengembalikannya padaku Kalau tidak, Kirana akan menyalahkanku setelah mengetahuinya Agam tertawa terbahak-bahak Tenang saja Meskipun Kirana mengetahuinya Dia hanya akan memarahiku Kemudian, Agam beristirahat di samping kamar pasien Pada awal penilaian hidup tingkat kedua Fondasi Agam sangat stabil Tapi tetap membutuhkan waktu untuk menstabilkan keadaannya Agam mengidentifikasi dengan seadanya saja Kemampuan dia saat ini telah mencapai tingkat di antara alam bumi tingkat 9 dan alam bumi tertinggi Ada tingkatan tersembunyi di antara alam bumi dan alam langit Yang pada umumnya dikenal sebagai tingkat tertinggi Perbedaan antara langit dan bumi Hanya dengan mencapai alam bumi tertinggi Baru bisa menyeberang ke alam langit Kemampuan Agam lebih kuat dari tingkat 9 dan lebih lemah dari tingkat tertinggi Jika memenuhi kekuatan pahala Pasti dapat mencapai lapisan tingkatan alam bumi tertinggi Bahkan melompat hingga setengah alam langit Sebelumnya Agam dihalangi oleh seorang lelaki tua dan misterius saat berada di lapangan latihan beladiri Sekte Kertahijau Dengan kemampuannya saat itu Jika Agam bertarung dengan pria tua itu tanpa menggunakan trik apapun Dia juga tidak akan kalah Jika menggunakan kekuatan saat ini Pria tua itu pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menang Agam tidak membutuhkan trik apapun Dia bisa meratakan pria tua itu hanya dengan sekali tepuk Bagaikan menepuk lalat Namun Agam tidak akan berpuas diri Dia sangat jelas Masih ada banyak orang yang lebih kuat dari dirinya Apalagi setelah kejadian hari ini Dia pasti akan menjadi musuh banyak orang Jika datang beberapa orang yang tidak bisa dihadapinya Bukankah itu tidak menguntungkan dirinya Agam menenangkan dirinya Mengambil beberapa metode kultivasi seni beladiri kuno untuk dipelajari Yang satunya adalah tipe serangan Tiga aliran Buddha Tidak perlu pengaturan formasi Hanya perlu melepaskan energi sendiri sebagai jurus mematikan Dan sangat cocok untuk menghabisi lawan secara langsung Juga bisa menggunakan energi tiga aliran Buddha Untuk melakukan blokade dalam ruang lingkup tertentu Yang setara dengan rumus Buddha berkelompok Yang satunya lagi adalah teknik gerakan Gerakan naga berpindah Berguna untuk berjalan di atas air Juga membantu berjalan di atas tanah datar Ketika melewati hutan dan pegunungan Jika berhadapan dengan musuh dan terjebak dalam jajaran mereka Juga bisa mengandalkan teknik dan kecepatan tubuhnya Bekerja sama dengan Piu Po Yin dan yang untuk melompat keluar Bahkan jajaran guru besar sekalipun Juga sulit untuk menjebak agam Satu serangan, satu pertahanan Walaupun metode kultivasi masih ada banyak lagi Tetapi ini sudah cukup bagi agam Tidak tahu sudah berlalu berapa lama Agam akhirnya sadar dari kondisi kultivasi Dia meregangkan tubuhnya Tulangnya bekertak bagaikan bunyi petasan Sebelum keluar Dia teringat akan kantong kecil yang diberikan Mili Sejujurnya Agam cukup penasaran dengan apa yang ditinggalkan orang tua untuk mereka Kakak beradik Ketika disentuh Terasa seperti pulpen Agam membuka kantong kecil Di dalamnya memang sebuah pulpen yang bermerek Hero Agam menyentuh tekstur pulpen tersebut Gambaran ayahnya yang sedang bekerja muncul dalam benaknya Dia duduk di sampingnya dan memandangi apa yang ditulis ayahnya Kirana sedang mengerjakan PR di sisi lain Sedangkan ibu mengajarinya dengan sabah Gambaran dulu yang muncul dalam benaknya Membuatnya tenggelam dalam kenangan tersebut Agam tidak memiliki banyak kesan tentang orang tuanya Oleh karena itu Dia mengingat setiap hal dengan mendalam Setiap gambaran bergaul dengan kedua orang tuanya terukir dalam benaknya Ketika agam masih kecil Keadaan keluarganya cukup baik Meskipun bukan keluarga yang kaya raya Juga termasuk keluarga kelas menengah yang berkecukupan Sejak sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa kedua orang tuanya Keluarganya kehilangan sumber dana Rumah Mobil Semuanya disita oleh ban Kemudian Datang sekelompok penagi utang yang mengambil semua barang-barang berharga Tanpa meninggalkan apapun Pada akhirnya Agam dan Kirana menjadi anak yatim piatu yang bergelandangan di jalan Agam menghela napas panjang Dia jarang mengingat hal-hal dulu Karena semuanya telah terjadi Semakin dia mengingatnya Dia semakin tidak berdaya dan sedih Sejak memiliki kekuatan penguasa neraka dan penyimpanan semesta Agam terus memikirkan jika dirinya memiliki kemampuan ini pada saat itu Mungkin saja orang tuanya tidak akan mati Dengan demikian Kirana juga tidak akan menderita begitu banyak Masa lalu bagaikan asap kabut yang menghilang begitu saja Agam menenangkan dirinya Hendak membungkus kembali pulpen itu Lalu menyadari ada suatu tulisan pada kantong kecil itu Setelah melihatnya dengan jelas Di atasnya hanya ada sebuah tulisan Yaitu lari Suara petir yang menggelegar memenuhi kepala Agam Dia mencoba menenangkan hati dan pikirannya Matanya yang merah menatap satu tulisan ini Dia yakin ini adalah tulisan tangan ayahnya Ada juga titik hitam salmar di atasnya Itu tampak seperti bekas tinta pulpen Tapi sebenarnya adalah darah Walaupun telah mengalami pelapukan selama 10 tahun lebih Dan tidak ada kelihatan darah sama sekali Tapi ini tidak bisa mengelabui Agam sebagai penguasa neraka Apa yang terjadi pada waktu itu? Mengapa ada noda darah pada benda peninggalan orang tuanya Dan tertulis sebuah kata lari? Apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? Apakah kecelakaan mobil itu memang benar hanya sebuah kecelakaan? Satu demi satu pertanyaan muncul dalam benaknya Membuat Agam tidak bisa bernafas Kirana telah sadar Suara Mili yang lemah terdengar ke dalam Agam menenangkan hatinya Membungkus benda peninggalan itu Dan mengembalikannya kepada Mili ketika keluar Kemudian Agam membuka pintu kamar pasien Kirana duduk di tempat tidur sambil melihat bunga di balkon Dua hari ini Mili merawat Kirana dan secara khusus menanamnya sesuai dengan suasana hatinya Kak Kirana Melihat kakaknya baik-baik saja Agam hendak menangis Mili telah memberitahuku Agam Kapan kamu belajar ilmu pengobatan? Mengapa aku tidak mengetahuinya? Tanya Kirana dengan ekspresi menyalahkan Setelah dia pulih Tidak hanya energinya yang pulih Bahkan kepribadiannya juga semakin ceria Kamu bahkan menceritakan ini kepada kakak Agam menatap Mili dengan tak berdaya Kirana segera berkata Aku yang bertanya Kamu tidak boleh menindas Mili Agam menjawab dengan tak berdaya Kak Kirana Kamu langsung berpihak pada orang luar setelah bangun Hati adikmu ini telah hancur berkeping-keping Kirana memelototi Agam sambil berkata Huh, memangnya aku tak tahu kepribadianmu Bagaimanapun Mili adalah seorang gadis Aku tentu saja berpihak padanya Usai berkata Dia turun dari lanjang Dirinya bahkan tidak sempat memakai sandal Lalu berjalan ke sana dan memeluk Agam Agam terkejut Segera memeluk kembali Kirana Tubuh kakaknya sangat ringan dan kurus Akan tetapi Agam tahu bahwa orang yang dalam pelukannya Adalah wanita yang akan dia lindungi seumur hidupnya Setelah Agam dan Kirana mengobrol agak lama Tibalah waktunya makan malam Setelah makan Mili berinisiatif untuk membereskan Membawa mangkuk dan sumpit keluar Pada saat ini Kirana berkata Semalam Citrada tanggung jenguku Agam tertegun dan menganggu Hatinya merasa sangat senang Apakah terjadi sesuatu pada kalian? Kirana berkata dengan tak berdaya Aku bertanya padanya Tapi dia tak mau mengatakannya Tapi Aku merasa kalian seperti sedang bertengkar Agam menggaru kepalanya Berkata dengan tak berdaya Kak Kamu terlalu banyak pikir Akhir-akhir ini Kami berdua lumayan sibuk Tak punya waktu untuk memikirkan hal yang tidak penting Kamu sedang berbohong Aku tidak Kirana berkata dengan kesal Aku yang membesarkanmu Kamu selalu menggaru kepala ketika berbohong Agam tampak tak berdaya Lalu berkata Bertengkar adalah hal yang normal bagi pasangan Kamu tak perlu khawatir Oh iya Karena kamu telah pulih Kapan kita mengunjungi makam ayah dan ibu? Dua tahun ini Baik aku yang sibuk akan sekolah dan berkarier Atau kamu yang sakit Kita sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi makam orang tua Kirana tercengang Matanya yang indah menunjukkan keraguan Alisnya berkerut Seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu Kak Apakah kamu tak enak badan? Agam mengingatkannya Tidak apa-apa Kirana segera menggelengkan kepalanya Dia pun memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata Oke Beberapa hari lagi Setelah aku menetapkan tanggalnya Mari kita pergi bersama Mili telah kembali Agam menyuruh dia menemani Kirana sebentar Dia keluar dan sengaja berhenti sejenak di luar pintu Mendengar Kirana menanyakan masalah benda peninggalan Sepertinya khawatir Mili memberikannya kepada Agam Agam pergi keluar untuk merokok di halaman Alisnya berkerut Ada masalah? Pasti ada yang ganjil dengan kematian orang tua Agam tidak jelas mengapa Kirana sengaja menyembunyikan masalah tersebut dari dia Tetapi karena dia telah menemukan tanda-tanda Dia pun tidak akan berpura-pura tidak mengetahuinya Bab 129 Konspirasi Busanti Tengah malam Agam memanggil Harsa, Norman, Wahyu, Jamal, Lido, serta Joshua yang setengah mati kemari Kekuasaan dari orang-orang ini cukup untuk mengguncang ekonomi dan aturan dari setengah wilayah timur ini Agam menyembuhkan Joshua di hadapan semua orang Penilaian hidup tingkat kedua Dinyatakan hidup Setelah dua lingkaran cahaya memasuki tubuh Joshua Napasnya kembali normal Elastisitas kulitnya juga kembali Wajahnya juga tampak sehat dan merah merona Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit Joshua tersadar di bawah tatapan terkejut semua orang Kemampuan yang ditunjukkan Agam pada mereka saat ini Bukan hanya ilmu pengobatan Tetapi juga sebuah keajaiban Di mata mereka Agam benar-benar menjadi raja penguasa neraka yang bisa menilai hidup dan mati seseorang Menjulurkan tangannya ke hadapan seseorang dan langsung menyembuhkannya Sungguh ajaib sekaligus menakutkan Agam selain bisa menyelamakan nyawa orang sesuka hatinya Pada saat yang bersamaan Dia juga bisa mengambil nyawa orang sesuka hatinya Sebenarnya Tidak peduli apakah itu Jama dan lainnya Ataupun Wahyu dan Lido Mereka memiliki pro dan kontra tersendiri akan sikap baik mereka terhadap Agam Perkataan ini memang menyakitkan hati Tapi sangat realistis Jika suatu hari ada seseorang yang lebih kuat dari Agam Juga lebih menguntungkan mereka Mungkin mereka akan meninggalkan Agam demi keuntungan pribadi Setiap akumulasi modal dan promosi jabatan Semuanya memiliki sisi gelap yang tak dapat ditunjukkan Jika mereka benar-benar orang baik Maka tidak akan memiliki prestasi membanggakan yang mereka miliki saat ini Agam sangat terbuka terhadap hal ini Sekarang dia memanggil semuanya kemari dan menyembuhkan Joshua di hadapan mereka Tujuannya adalah untuk mengejutkan mereka serta memberikan sebuah sinyal Jika kalian mengikutiku dan bekerja dengan baik Maka aku akan membantu kalian di kemudian hari Semua yang hadir adalah orang yang cerdik Tentunya tahu niat Agam Namun, Agam telah meremehkan kesetiaan mereka terhadap dirinya sendiri Mungkin mereka memang memiliki keegoisan Akan tetapi Ketika mereka mengetahui bahwa Agam mengandalkan kemampuannya sendiri Untuk menghancurkan sekte kertah hijau Mereka seketika membuang jauh-jauh semua niat itu Sekarang Mereka selain setia terhadap Agam Juga hormat terhadapnya Hormat adalah salah satu faktor yang diperlukan untuk mempertahankan loyalitas Agam Nona Yina Effendi menelepon setengah jam yang lalu Ingin menjelaskan seluruh masalah ini kepadamu Ucap Jamal Tidak ada yang perlu dijelaskan Aku sudah ingat semua perbuatan mereka dan akan membalasnya kalau ada waktu Ucap Agam dengan data Jika bukan karena dia cukup beruntung Menggunakan batu merah darah tingkat 3 dan mencapai penilaian hidup tingkat kedua Mungkin saja Kirana sudah meninggal Kebencian terhadap keluarga Effendi tidak begitu mudah dihapus Kamu tak tahu apa-apa tentang keluarga Effendi Sesungguhnya seluruh masalah ini sangat rumit Jamal melihat Agam tidak berkata apa-apa Dia pun melanjutkan Kevin Kepala keluarga Effendi Menikahi 7 wanita Istri pertama berusia 72 tahun Sedangkan Busanti Istri termuda berusia 41 tahun Masa hidup Kevin semakin dekat Pembagian aset senilai 600 triliun yang dimilikinya selalu menjadi masalah 7 wanita itu semuanya memiliki anak Mereka pura-pura terlihat harmonis Tapi di belakang Mereka menggunakan seluruh siasat untuk memperbutkan harta keluarga Yang mengesalkanmu kali ini adalah Busanti dari keluarga Effendi Dia ingin kamu menyembuhkan penyakit Kevin untuk mendapatkan jasa Agar bisa meminta harta yang lebih banyak Agam sedang memikirkan sesuatu Dulu Dia pernah mendengar tentang persaingan antara keluarga kaya Tak disangka Dia akan menghadapinya Busanti sangat cantik Terlihat seperti istri yang manis dan polos dari keluarga kaya Tapi sebenarnya Dia sangat licik Setelah kamu menghancurkan sekte kerta hijau Ali-ali mengakui kesalahannya Busanti entah mengatakan apa setelah masalah terungkap Dan membuat Kevin tak hanya tidak menyalahkannya Malah semakin mempercayainya Pak Joshua berkata Aku pernah bertemu dengan Busanti Dia sangat pandai bersilat lidah Sebelumnya Ada kabar bahwa Kevin akan mewariskan industri inti Kepada istri ketiga yang paling disayanginya Tapi Busanti entah memakai siasat apa Membuat istri ketiga tidak lagi disukai Kevin Pada akhirnya Ibu dan anak itu dipindahkan ke industri marginal Dan tak pernah kembali selama bertahun-tahun Wahyu juga berkata Aku juga memiliki kesan tentang Busanti Dia tidak mematuhi aturan berbisnis Memainkan semua trik secara bersamaan Entah itu baik ataupun jahat Demi mencapai tujuannya Dia mengucapkan kata-kata yang baik dan buruk Kalau kamu tak tahu yang sebenarnya Akan mudah dibodohinya Norman berkata Aku juga mendengar bahwa Busanti sangat memanjakan putranya Dan menyetujui setiap permintaan putranya Ada rumor mengatakan lebih baik menyinggung dia daripada putranya Kalau tidak Dia akan menggunakan semua koneksinya untuk membalas dendam Dia adalah seorang wanita yang sangat ekstrim Jamal menatap Agam sambil berkata Aku sarankan kamu untuk berkomunikasi dengan Yina dulu Jika keluarga FND benar-benar menginjak kita Kita pasti akan melawan balik Kita tak akan merasa enak kalau dimanfaatkan orang lain Agam mengganggukan kepala Dia tidak takut membuat masalah Tapi juga tidak mau dimanfaatkan orang lain Agam meminta Jamal untuk menghubungi Yina dan membuat janji untuk bertemu di sebuah cafe milik keluarga Baskara pada pukul 9 besok pagi Setelah itu Agam memberi mereka tugas untuk menyelidiki Sebab akibat kecelakaan mobil di Kabupaten Mulyar Josebelah pada 20 tahun yang lalu Supaya mengetahui penyebab kematian orang tuanya yang sebenarnya Mereka tidak berani ceroboh ketika mengetahui masalah ini melibatkan almarhum orang tua Agam Setelah Insiden Kirana Mereka mulai memahami watak Agam Biasanya Dia bisa mengabaikan masalah yang terjadi Tetapi ketika menyangkut keluarganya Dia tidak akan melepaskannya begitu saja Keesokan harinya Agam datang ke cafe lebih awal dan mencari sebuah tempat duduk yang dekat jendela Cering Selamat datang Bersamaan dengan suara lonceng angin Agam tahu orang yang ditunggunya telah datang Kamu datangnya cukup cepat Yina duduk di hadapan Agam Dia tetap mengenakan kemeja biru Memakai sepatu seni beladiri kain Penampilannya polos dan elegan Jika orang biasa yang mengenakan pakaian seperti ini datang ke cafe Pasti akan terlihat aneh Namun Pakaian tersebut sangat cocok dengannya Kecantikannya membuat orang lain ingin terus menatapnya Agam bertanya dengan tenang Singkat cerita Orang yang selalu melawanku sebelumnya dipanggil Busanti Kan Yina tak berdaya dan berkata Aku belum sarapan Sudah datang kemari Bukankah kamu seharusnya memesan dua cangkir kopi dan makanan ringan Agam membelalakan matanya sambil berkata Kamu juga tahu ini adalah cafe Kamu datang dengan pakaian seperti ini Kupikir kamu datang untuk bertarung denganku Mestipun berkata demikian Dia juga memberikan menu makanan kepada Yina dengan sopan dan berkata Silahkan pesan Aku yang teraktif Yina juga tidak sungkan Dia mengambil menu dan membolak-balik beberapa halaman Berkata tanpa mendongak Aku memakai seperti ini sepanjang tahun Sudah terbiasa Ini Ini Dan ini Yina memesan kopi dan kue dari pelayan Awalnya Pelayan tidak melihat Yina dengan jelas Tetapi ketika dia mendekat dan melihat wajah cantiknya Dia pun terpaku Sungguh cantik Setelah Yina mengingatkan dua kali Pelayan baru tersadah Buru-buru mengambil menu pergi Setelah beberapa detik Pelayan kembali lagi dan berkata dengan malu Bahwa tadi dirinya tidak mendengarkan dengan jelas Dan meminta Yina mengulangnya kembali Karakter Yina cukup baik Lalu Dia mengatakannya kembali dengan sabah Setelah pelayan mencatat pesanannya Dia pun pergi dengan tidak rela Sebelum berbalik Dia melirik agam sekilas Tatapan matanya dipenuhi dengan kecemburuan Yang dikenakan lelaki ini tidak satu pun bermerak Kenapa dia bisa berkencan dengan wanita secantik ini? Setelah pelayan pergi Yina duduk tegak seperti murid baik yang siap menjawab pertanyaan guru dan berkata Baiklah Kamu boleh mengajukan pertanyaan apapun Agam tersenyum sedikit Lumayan mudah bergaul dengan karakter wanita ini Kamu adalah siapanya keluarga Effendi? Lebih tepatnya Apa hubunganmu dengan Busanti? Aku tak bisa menjawab pertanyaan ini Yina menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata Aku kemari untuk membantumu menyelesaikan paselisihan Bukan untuk melaporkan status keluarga ku kepadamu Tak berapa lama Yina berkata dengan suara yang pelan Sebenarnya Aku tahu apa yang kamu pikirkan Terus terang Kemampuanmu sangat kuat dan juga mengejutkan Di antara orang-orang yang seumuran denganku Tak disangka ada yang lebih kuat dariku Setahuku Kamu adalah yang kedua Siapa yang satunya lagi? Itu tak ada hubungannya denganmu Yina sepertinya tidak ingin berhenti di topik ini Lalu kembali ke inti dan berkata Umumnya Tak ada orang yang berani menyinggung seniman beladiri kuno Dengan tingkatan alam bumi tingkat 4 Bahkan keluarga Effendi juga tanpa kecuali Namun Setiap hal selalu ada pengecualian Agam mengangkat alisnya serta berkata Sepertinya aku terlalu berbelas kasihan Sehingga beberapa orang itu tak mau tunduk Bukan Sebaliknya Kelakuanmu semalam malah membuat Busanti mendapatkan apa yang diinginkannya Yina berkata dengan penuh hati Semalam Masalah sekte kertah hijau terdengar sampai ke telinga petinggi keluarga Effendi Awalnya Busanti akan dihukum Tapi dia mengatakan kepada Kevin Kalau semua yang dilakukannya adalah untuk menguji kemampuanmu Kemampuan luar biasa yang kamu tunjukkan Membuktikan bahwa kemampuanmu memang hebat Mungkin Kamu memang bisa memperpanjang umur Kevin Makanya Kevin tak hanya tidak menyalahkan Busanti Malah memberikan sumber yang lebih banyak kepada dia Asalkan Kevin dapat hidup lebih lama Meskipun hanya satu setengah tahun Kevin juga tak ragu untuk mengorbankan suatu yang berharga Agam berpikir keras Busanti ini memang tidak mudah dihadapi Yang salah bisa dikatakan menjadi benah Perbuatan yang dilakukannya dengan semena-mena Selain tidak dikritik oleh keluarga Effendi Malah dianggap sebagai kontribusi yang besar Sehingga membuat Kevin semakin menyukainya Dirinya memang terlalu berbelas kasihan Agam berpikir dalam hatinya Jika dia membunuh mereka semua Maka keluarga Effendi juga tidak akan berani menyinggungnya Meskipun mereka diberi 10 nyali Selain itu Setelah pelayan yang bernama Jinan Memberikan bunga cotis kepada Busanti Busanti menukarnya dengan yang lain Dan memberikannya kepada Jinan Tujuan dia melakukan ini adalah Di tengah pertanyaan Agam menatap tatapan hina Dan menyadari sesuatu Lalu Ekspresinya berubah menjadi agak aneh Busanti menduga misinya akan gagal Jetty sengaja menukar bunga cotis Untuk membuat dirinya marah Dan membunuh semua orang Dengan demikian Tujuannya akan tercapai Dan juga akan membunuh orang-orang itu Sungguh siasat yang kejam Bab 130 Keluarga Budiono Tuan Muda Fajah Pikirannya membuncah Agam menatap hina sembari bertanya Kamu adalah anggota keluarga Effendi Tapi malah membantuku untuk melawan keluarga Effendi Apa maksudmu? Tidak bermaksud apapun Hanya membahas persyaratan denganmu Jina mengedipkan matanya Matanya yang indah bersinar Katakanlah Apa yang akan ku dapatkan? Tanya Agam sambil bersandar di kursi Aku dapat memberi kamu informasi yang relevan sebagai informan Sehingga kamu dapat bersiap sebelumnya Sebagai gantinya Kamu harus mengajariku sesuatu Saat berbicara Hina membuat sebuah mudra Dan mengulurkannya ke hadapan Agam Sekilas terlihat seperti seorang gadis yang sedang bermanja dengan pacarnya Tangannya yang putih bagaikan giok Memancarkan aroma harum Agam melihat mudra tersebut dan berkata Rumus buddha Ya, sebagai gantinya Kamu harus mengajarkan jurus ini padaku Dan harus mengajariku sampai bisa Agam tertawa Sepertinya jurus ini telah menaklukannya Tidak masalah Agam berkata sambil memeluk lengannya Tapi Rumus buddha memiliki makna yang mendalam Butuh waktu yang lama untuk memahaminya Jadi aku hanya bertugas untuk mengajarimu Tidak menjamin dirimu menguasainya Agam mempelajari semua metode kultivasi berdasarkan hasil dan pengalaman yang dia dapatkan di penyimpanan semesta Makanya dia bisa mempelajari dan menguasainya dalam waktu singkat Jika Agam benar-benar mengajarkannya kepada orang lain Orang biasa butuh waktu 8 tahun untuk menguasainya Meskipun bakatnya bagus Setidaknya juga akan memakan waktu lebih dari setengah tahun Tidak bisa Ina juga tidak bodoh Dia tahu hal terpenting dalam metode kultivasi adalah belajar dengan seseorang Jika tidak Dirinya akan menghabiskan beberapa tahun Hanya untuk mempelajari jurus dan maknanya Jangan khawatir Aku tak akan mengganggumu Aku hanya akan meminta kamu mengajariku Saat kamu punya waktu luang Tak akan mengganggu pekerjaanmu Ina tertawa dan berkata Lagi pula Setiap kali kamu mengajariku Aku juga akan melaporkan gerak-gerik busanti padamu Bukankah ini menguntungkan kedua belah pihak? Yang kamu katakan Masuk akal juga Rumus bunda adalah metode kultivasi tingkat pewarisan Jurus rupa tidak jarang terlihat dalam tingkat pewarisan Agam pun malas mempelajarinya Lagi pula Agam telah membuka tingkat berharga Jeti Metode kultivasi tingkat pewarisan menjadi tidak penting bajinya Jika Agam bisa menukar metode kultivasi kelas rendah Dengan beberapa informasi berguna Ini memang sebuah negosiasi yang cocok Namun Bagi Ina Dia merasa telah mendapatkan keuntungan besar Agam juga tidak peduli Anggap saja membantu orang Loh Mereka kok datang? Pada saat ini Ina melihat keluar melalui kaca Agam juga mengikutinya Terlihat sebuah mobil Bentley berhenti di depan pintu kafe Yang perlu diperhatikan adalah nomor klet berasal dari provinsi lain Seorang pria berkemeja putih turun dari mobil Usianya sekitar 20-an tahun Wajahnya lumayan tampan dan bisa berdandan Ada seorang pria berusia 40-an tahun di belakangnya Sangat berwibawa Namun Dia malah membuka pintu untuk mengambil barang pria muda itu Jelas terlihat Dia adalah pengurus rumah Kamu kenal? Tanya Agam Tidak kenal Tapi aku tahu logo pakaian mereka Ina melihat logo teratai emas di lengan baju pria itu Mewah dan mahal Tapi tidak mencolok Desain logo itu terkesan sederhana dan kuno Keluarga Budiono? Apa? Keluarga berada yang tersembunyi Agam terdiam Tak disangka Ada sebutan keluarga berada yang tersembunyi Melihat ekspresi Ina Keluarga Budiono yang tersembunyi ini Pasti tidak kalah dari keluarga Effendi Kedua anggota keluarga Budiono memasuki cafe Dan mencari tempat untuk duduk Halo Nona Ini adalah kopi geisha dan gelas kaca bentuk gunung Yang diberikan Tuan Muda Fajar kepada Anda Beberapa saat kemudian Pelayan datang membawa nampan Dan menyajikan kopi geisha yang senilai 1.600.000 Dan kue yang ditaburi 1.200 kertas emas ke hadapan Ina Tuan Muda Fajar Agam dan Ina tercengang Lalu melihat ke arah pria keluarga Budiono yang masuk tadi Pria itu tersenyum sambil menganggukan kepalanya Dia sengaja membuka dua kancing kerahnya Memperlihatkan tulang selangkanya yang memikat Cahaya matahari menyinari masuk Sekujur tubuhnya memancarkan hormon pria Hampir semua gadis tidak bisa menolak pesonanya Ina berpikir sejenak Lalu berkata kepada pelayan Tolong katakan padanya bahwa Aku sudah menikah dan memiliki tiga anak Aku sedang hamil sekarang Akan memiliki anak keempat Agam dan pelayan itu tercengang Pelayan itu pergi dengan skeptis Agam tidak bisa menahan diri untuk bertanya Kamu pernah melahirkan? Kalau aku tidak berkata seperti itu Apa dia bisa menyerah? Ujar Ina dengan kesal Agam menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya Kamu sungguh tidak memahami pria Oh iya Ina mengedipkan matanya Dia menyukai seni bela diri sejak kecil Hanya fokus pada kutifasi Jetty Hubungan percintaannya kosong sama sekali Dia mempelajari trik ini dari internet Berpikir bahwa melakukan hal seperti ini akan membuat pria mundur dengan sukarela Tak berapa lama Pria itu berjalan kemari Halo Gadis cantik Namaku Fajir Budiono Pendatang luar kota Baru hari ini datang ke kota Primadona Fajir tersenyum elegan Sengaja menunjukkan kunci mobil Bentley sambil berkata Apakah aku bisa berteman denganmu? Dan memperkenalkan kota yang indah ini padaku? Aku bukan penduduk lokal Kalau kamu ingin bertamasha Lebih baik mencari pemandu tur Ina menolak tanpa ragu-ragu Gadis cantik Tuan muda Fajir adalah pemuda bangsawan Kamu harus mempertimbangkan dengan baik Jangan sampai melewatkan kesempatan mas ini Kata pelayan dengan penuh arti Jina menatap pelayan sambil berkata Kamu tak membawa satu pun pesananku Kalau kamu cerewet lagi Aku akan mengadukan kamu Kamu jangan tak tahu diri Ujar pelayan dengan kesal Manager toko adalah pamannya Dia sama sekali tidak takut diadukan Selain itu Dia baru menerima keuntungan dari Fajir Sama sekali tidak boleh takut Haruslah bersabar terhadap gadis cantik Fajir tersenyum Lalu mengeluarkan selembar cek Dan melemparkannya ke hadapan agam Berkata Aku membeli tempatmu dengan 200 juta Silahkan ambil uangnya dan pergi Agam tidak menyangka dirinya menjadi sasaran pria tersebut Fajir menembakkan tatapan agresif Tatapannya dipenuhi dengan kesombongan dan ancaman Kamu tulia Tuan muda Fajir telah berbicara Tolong segera tinggalkan tempat ini Ujar pelayan itu dengan arogan Dia melihat pria itu turun dari mobil Bentley dengan mata kepalanya sendiri Tampan dan kaya Benar-benar standar pria kaya Lalu Bagaimana seorang pria yang berpakaian lusuh dan sederhana bisa bersaing dengan Tuan muda Fajar Agam memasukkan cek itu ke dalam sakunya tanpa mengucapkan sepatah katapun Tatapan Tuan muda Fajar menunjukkan penghinaan Benar-benar orang rendahan Demi 200 juta, bahkan martabat pun tidak mau Pelayan itu juga menunjukkan ekspresi penuh hina Orang rendahan memang rendah Apa gunanya pacaran dengan perempuan secantik ini? Ujung-ujungnya Dia juga akan diusil orang kaya Dalam hati pelayan merasa senang ketika memikirkannya Pengunjung kafe tidaklah banyak Hanya empat meja Semuanya melihat reaksi Agam Setelah Agam mengambil cek itu Dia berkata kepada Yina Ada orang bodoh yang datang mengantarkan uang Ayo pergi Aku akan mentraktirmu makan enak Yina tercengang Segera memahami maksud Agam Dia pun pergi sambil menahan senyum Ini Melihat tindakan Agam Tuan muda Fajar dan pelayan serta yang lainnya pun tercengang Setelah itu Yang lainnya menatap Tuan muda Fajar dengan simpati Awalnya Dia ingin menggunakan 200 juta untuk pamer Tak pernah menyangka akan dianggap sebagai orang bodoh yang mengantarkan uang Raut wajah Tuan muda Fajar menjadi suram Selama bertahun-tahun Dia tidak pernah kalah Apalagi kehilangan muka di depan umum Martin Dia melirik pengurus rumah yang di sampingnya Martin Pengurus rumah Melemparkan pisau tangan menuju arah Agam dari kejauhan Jika terkena serangannya Tulang belakang Agam pasti akan terbelah Namun Agam memiringkan tubuhnya Lalu Gelombang energi melewatinya begitu saja Dan membelah meja yang di sampingnya Kenapa bisa begini? Fajar melirik Martin dan menghardiknya Mungkin hanya kebetulan Martin juga sangat terkejut Jarak yang begitu dekat Tetapi Agam bisa menghindarinya dengan mudah Jeti Dia menganggap Agam hanya beruntung saja Dasar tak berguna Raut wajah Fajar sangat sulam Lalu berkata kepada pelayan Cegat orang itu Aku akan memberimu 200 juta Pelayan sangat gembira Segera bergegas kehadapan Agam dan Nina Dia menghalangi pintu sambil berkata Kalian telah merusak meja Harus ganti rugi dulu sebelum pergi Agam mengerutkan kening dan berkata Matamu yang mana melihatku merusak meja itu Pelayan menunjuk meja sambil berkata Semua orang telah melihatnya Kalian berdua yang paling dekat dengan meja itu Kalau bukan kalian yang merusaknya Lalu siapa? Para pengunjung menganggukan kepala dan menyaksikan mereka Meja itu barusan baik-baik saja Pasti kamu yang merusaknya Hanya sebuah meja Jangan-jangan kamu tak bisa membayarnya Kalau kamu begitu miskin Ngapain datang ke kafe dan berpura-pura kaya Mereka semuanya tahu bahwa Fajar sangat kaya Lebih baik membantu orang kaya daripada membantu orang miskin Yina ingin mengatakan sesuatu Tetapi dihentikan oleh Agam Agam melihat pelayan itu dan berkata Berapa harganya? Aku akan memberikannya Pelayan berkata Ini baru benar Sebuah meja harganya 200 juta Satu set peralatan makan harganya 100 juta Dua set peralatan makan berarti 200 juta Totalnya adalah 400 juta Terima kasih telah menonton!